Sementara itu di Banjarnegara sebanyak 22 petugas PPK sakit dan satu meninggal dunia. Untuk itu guna mengantisipasi pertamanya korban Dinas Kesehatan Banjarnegara melakukan pemeriksaan kesehatan petugas PPK dengan berkeliling ke seluruh kecamatan. Pleno penghitungan surat suara dari tanggal 18 lalu mengakibatkan sedikitnya 22 petugas PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami sakit dan satu PPK meninggal dunia akibat kelelahan. Mengantisipasi bertambahnya korban, Dinas Kesehatan Banjarnegara melakukan pemeriksaan kesehatan petugas PPK berkeliling ke seluruh kecamatan. Pemeriksaan meliputi tekanan darah dan denyut jantung. Dari hasil pemeriksaan, banyak petugas mengalami kelelahan, badan pegal-pegal serta pengelihatan kabur. Pengobatan dilakukan dengan cara jemput bola memberikan vitamin dan obat. Setelah kita cek, ternyata ada yang hipotensi. Ada hipotensi, kemudian sebut rekanan darah rendah, rota-rata berkogel, nyeri, dan sebagainya. Wajar, itu faktor pencapaian dan faktor-faktor yang mungkin kurang istri. Memang sudah ada banyak laporan yang masuk kepada kami, para penyelenggara, baik di IKTPS, KPPS, PPS, dan PPK yang sakit. Ada yang rawat tinggal, ada yang rawat jalan, kemudian kecelakaan, kelelahan, dan sebagainya karena kutgas dan nunggu rindu. Tak hanya petugas KPU, pemeriksaan juga dilakukan pada petugas kepolisian yang berjaga selama jalannya plenum perhitungan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!